Intro Hai bunda sista semua Tentu tidak asing Ini yang namanya kemiri ya Ini ada di dapur-dapur kita Bumbu ini dan sangat sedap untuk bumbu dapur Dan ini ternyata bisa untuk kecantikan juga Yaitu menjadikan kulit wajah menjadi lembab Menjadi lebih bercahaya Menjadi lebih mudah Dan merawat kulit dari sengatan matahari Nah kulitku tuh sudah tipis sensitif banget Jadi setiap kena panas tuh gampang merah Nah bagaimana untuk membuat perawatan wajah dengan kemiri ini Yuk ikuti videoku sampai akhir ya Nah pertama untuk kemiri ini dihaluskan ya Dihaluskan dengan cara ditumbuk Ataupun di blender juga bisa Dan ini aku mau tumbuk untuk kemirinya Jika kalian mempunyai blender juga bisa memakai blender ya Tidak harus ditumbuk seperti ini Karena ini sedikit aku tumbuk saja Dan agar mudah beri sedikit air ya Untuk ditumbuk ini Beri sedikit air saja Nah agar mudah ditumbuk Agar cepat menjadi lunak Tumbuk biji kemiri sampai benar-benar halus Nah setelah sudah lunak Atau sudah hancur ya Untuk sudah halus Untuk biji kemirinya Baru kita ambil Aku taruh ke wadah dulu Dan setelah itu Tambahkan dengan air mawar Untuk air mawarnya sekitar 3 sendok teh ya 3 sendok teh air mawar Dan kalau ingin masih kurang Bisa tambahkan lagi sekitar 4 sendok teh air mawarnya Nah segini cukup 4 sendok teh air mawar Diaduk sampai rata Biarkan Air mawar meresap ke dalam kemiri dulu Setelah dibiarkan beberapa saat Nanti disaring Sambil menunggu ini meresap Ini aku mau par dulu Tambahkan dengan 1 timun ya 1 timun Ini tadi aku butuhkan 1 biji Timun ya Ukuran segini Setelah itu Diparut Diparut sampai 1 biji ini habis Nah ini sudah habis Setelah itu Baru air timun ini Diperas ya Ini dari 1 biji timun tadi Ukuran kecil saja Untuk timunnya Dan timunnya Aku peras dulu Aku taruh ke Ke wadah sini Diambil sari dari timun ini ya Manfaat air timun Untuk wajah ini Banyak ya Salah satunya Biasa untuk Mengurangi kantong mata Di sekitar mata Untuk kulitnya berjerawat Juga bisa Mengurangi jerawat Melembabkan kulit Dan Melawan Tanda-tanda penuaan ya Mengencangkan Memudarkan kerut Dan juga sebagai toner Agar lebih menyegarkan Dan untuk Meredakan Pemengkakan Di sekitar Area mata Dan Untuk air timun ini Banyak sekali Digunakan Untuk Kecantikan Dan setelah Air timun ini Segini Lalu Aku masukkan Untuk sari Atau air Dari kemirinya Aku masukkan Kedalam air timunnya Untuk air kemirinya Aku masukkan Kedalam air timun Sini Dicampur Dicampur Dan untuk Melembabkan lagi Aku Menambahkan Dengan minyak kelapa Minyak kelapa Bisa kamu dapatkan Beli di Apotek Kalau tidak mempunyai Minyak kelapa Bisa diganti Dengan minyak Yaitu Atau Menggunakan Almond oil Dan untuk minyak kelapa Dan untuk minyak kelapa Aku kasih beberapa Drop saja Nah ini Langsung aku masukkan Kesini Sekitar Setengah sendok Teh saja Sekitar setengah sendok Teh saja Untuk minyaknya Bagi kalian Yang mempunyai kulit berminyak Untuk minyaknya Bisa di Skip Atau Diganti dengan Vitamin E Atau minyak Almond Agar tidak terlalu Berminyak Karena kulitku kering Aku memakai Minyak kelapa Ini Diaduk-aduk Sampai tercampur Semua Setelah itu Aku tambahkan Lagi dengan Madu Agar lebih lembab Dan Lebih moist Lagi di kulit Ya Aku tambahkan Madu Satu sendok Lalu Diaduk Sampai rata Kalau Kalian Tidak mempunyai Minyak Kelapa Adanya Minyak Baby Bisa tambahkan Beberapa tetes Agar lebih lembab Ya Nah Diaduk Sampai rata Dan Setelah itu Aku tambahkan Dua biji Vitamin E Vitamin E Bisa beli di Apotek Yang merek Nature E Itu Juga bisa Masukkan Kesini Yang satu Masuk Nah Dimasukkan Lagi Masukkan Kesini Untuk vitamin E Setelah itu Diaduk Sampai Rata Dan Untuk Bahan ini Bagus Banget Untuk Memudarkan Kerut Memudarkan Kulit Dan Juga Meng Meng Glowingkan Wajah Dan Ini Aku bagi Menjadi Dua Ada Yang Untuk Fleck Dan Ada Untuk Kulit Yang Tidak Ada Fleck Ini Ini Aku Bagi Menjadi Dua Nah Bagi Kalian Yang Mempunyai Fleck Nah Ini Sudah Cukup Untuk Kalian Yang Tidak Mempunyai Fleck Bisa Memakai Campuran Ini Bagi Kalian Yang Tidak Mempunyai Fleck Bisa Memakai Hanya Bahan Ini Saja Tidak Usah Dicampur Lagi Dan Bila Kalian Mempunyai Fleck Bisa Tambahkan Dengan Setengah Perasan Air Jeruk Bisa Tambahkan Air Perasan Jeruk Ini Setengah Saja Dan Bila Ada Alergia Yang Sensitive Dengan Air Jeruk Ini Bisa Diganti Dengan Kunyit Bubuk Tambahkan Dengan Sedikit Kunyit Bubuk Saja Untuk Memudarkan Fleck Nah Untuk Yang Ada Fleck Aku Tambahkan Dengan Air Jeruk Di Sini Dan Ini Untuk Fleck Tinggal Kalian Celupkan Kapas Atau Celupkan Jadi Langsung Oleh Di Wajah Dan Yang Tidak Mempunyai Fleck Bisa Memakai Ini Nah Ini Tadi Yang Untuk Fleck Untuk Tidak Fleck Jadi Ini Semua Cara Pakainya Sama Untuk Dua Bahan Ini Caranya Cukup Dicelup Dengan Kapas Setelah Itu Dioleskan Keseluruh Wajah Seperti Ini Atau Ditepuk Seperti Ini Agar Meresap Kedalam Kulit Setelah Itu Bisa Biarkan Semalaman Kalau Kalian Mau Buru Buru Juga Bisa Kalian Hapus Setelah 30 Menit Saja Nah Cuma Segini Saja Dan Sisanya Bisa Sampan Di Kulkas Kamu Bisa Tempatkan Ketala Kedalam Botol Yang Bersih Ya Kalian Terus Bisa Simpan Di Kulkas Sampai Satu Minggunan Nah Sekian Dulu Video Dari Aku Kalau Kalian Suka Silahkan Like Dan Share Dan Jangan Lupa Di Subscribe Bye Bye Terima Kasih